Hai teman-teman yang berbahagia berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera Tanggerang. Pertanyaan terkait dengan pengobatan itu paling banyak adalah apakah obat bikin ketergantungan? Dan kali ini saya mau membahas tentang salah satu obat yang paling sering dianggap mempunyai efek ketergantungan yang tinggi yaitu Alprazolam. Alprazolam adalah sebenarnya obat anti cemas yang dikhususkan untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan kecemasan panik. Jadi biasanya pasien yang mengalami gangguan kecemasan panik pengobatannya dengan obat antidepresan golongan SSRI dan SNRI biasanya salah satunya plus obat cemas. Di awal terapi biasanya menggunakan golongan jenis Alprazolam. Salah satu dampak dari penggunaan obat Alprazolam ini adalah sangat cepat mengatasi keluhan panik. Seringkali sayangnya penggunaannya ini digunakan juga untuk obat-obatan dengan kekhususan untuk insomnia. Sebenarnya tidak terlalu tepat ya menggunakan Alprazolam untuk insomnia. Karena biasanya kalau insomnia-nya memang problemnya dari cemas maka perlu perbaikan dulu cemasnya. Dan disarankan memang menggunakan obat antidepresan SSRI ataupun SNRI. Dampak dari penggunaan Alprazolam yang terlalu lama apalagi kalau sendirian itu tidak disarankan karena bisa menimbulkan ketergantungan. Si pasien yang membantu dirinya dengan menggunakan Alprazolam untuk menghilangkan cemas terkadang kesulitan untuk melepaskan dari obat ini karena ada rasa kekhawatiran takutnya obat ini tidak bisa diminum lagi nanti makhluk menimbulkan efek cemasnya berulang lagi. Ataupun ketika dia sudah merasakan nyaman eh ketika dia mau lepasin obat ini kok tidak bisa. Ini banyak terjadi ya pada beberapa kasus gangguan kecemasan. Untuk itulah penggunaan Alprazolam harusnya terkait dengan penggunaannya dengan indikasi yang jelas oleh dokter jiwa yang berpengalaman terhadap menangani kasus-kasus gangguan kecemasan ini. Perlu diberikan dalam jumlah dosis terkecil yang efektif kalau bisa tidak dilakukan penggunaan obat itu terus-menerus hanya diminum kalau perlu saja atau jangan lupa dicampur dengan obat antidepresan lain atau anti cemas yang bukan golongan benzodiazepine seperti Alprazolam ini. Inilah mengapa disarankan pasien datang ke dokter untuk membantu dirinya dengan lebih baik lagi. Dan pada dasarnya penggunaan obat ini bagaimanapun mempunyai potensi untuk ketergantungan sehingga penggunaannya harus hati-hati. Jadi dokter biasanya akan membantu untuk mengurangi dosisnya ketika situasi kecemasannya sudah terkondisikan dengan baik. Si pasien juga tidak boleh menggunakan obat ini sembarangan apalagi sampai membeli sendiri obat-obat sendiri itu di marketplace atau misalnya dijual online. Hati-hati ya, karena penggunaan obat ini tidak tepat akan menyebabkan pasien ketergantungan. Itu satu. Yang kedua, kalau teman-teman menggunakannya tanpa indikasi dan membelinya secara bebas online itu maka teman-teman bisa dikenai undang-undang psikotropika karena menggunakan obat ini tanpa resep dokter dan membeli secara ilegal. Karena memang kalau beli obat ini harus dengan resep dokter. Juga jangan lupa, teman-teman yang mendapatkan obat ini dari dokter jiwanya, jangan sembarangan kasih ke orang. Karena penggunaan obat ini oleh orang yang tidak diindikasikan obat tersebut juga dianggap memelanggar hukum. Jadi teman-teman bisa dikenai pasal pengedaran obat yang tidak tepat. Jadi hati-hati ya, teman-teman. Jangan sampai terjadi kesalahpahaman dalam penggunaan obat anti cemas ini dan harus hati-hati. Selalu upayakan untuk berkonsultasi dengan dokter Anda ketika sedang dalam pengobatan obat-obatan yang mengandung Alprazolam. Alprazolam itu banyak mereknya, yang penting kandungannya memang Alprazolam. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Salam ikhlas, sabar dan sadar. Salam sehat jiwa. Bye-bye.